Hai balik lagi ke youtube channel aja kawan ya lah bersama gua Tami dan kali ini gua mau unboxing helm dari NHK yang NHK R6 Karel Bernou yang motifnya itu Black Metallic Gold Yellow Black Metallic Gold Yellow kebayang gak tuh deh pemikiran kalian oke langsung aja kita buka jadi guys ini tuh bisa dibilang motif pembalap jadi sekarel ini guys ini pembalap Oke nanti gue akan jelasin ke kalian ini mau buat taruh dulu mau gua kasih lihat dulu nih visual helmnya kayak gimana oke kita buka sarungnya yaps ada dua guys dan ini half face Oke ini sarung pertama sudah terbuka ini sarung ke tah sesuai namanya black metallic gold yellow black ini metallic dan ini bisa dibilang blue yellow blue yellow do it for the boy with a bag now movie star money making everybody act out I don't lie to these women if I want them then I'll oke sebelum gue bahas motifnya gue mau ngasih tau sedikit tentang si pembalap ini si Karel Abraham dia ini pembalap asal Ceko, Karel Abraham ini guys, dia ini juga mantan pembalap sekarang sekarang ini dia posisinya udah jadi mantan pembalap bukan lagi seorang pembalap dan bisa dibilang beliau atau si Karel Abraham ini salah satu pembalap terkaya di dunia, kenapa? karena dia membiayai timnya sendiri pake uang pribadinya gila ngebayak gak sih guys, pastikan membutuhkan biaya yang sangat besar gitu, ya wajar sih ya kalo misalkan dia bisa membiayai timnya sendiri karena dia salah satu anak bisa dibilang anak kelemrat lah, anak orang kaya ya ya, anak sultan anak sultan mungkin Karel bisa cari lebih lanjut gue gak akan menjelaskan itu lebih lanjut dan dia itu pernah berada di Moto2 berada di Moto2 MotoGP terus pada tahun 2015 dia juga sempet pindah nih berarti pindah haluan ke Superbike tapi tahun 2017 di dua tahun kemudian dia balik lagi guys ke MotoGP oke, kita langsung lanjut aja kita bahas motifnya oke, oke sekarang kita langsung aja bahas motifnya sesuai sama namanya ya Black Gold Metallic Yellow ya Black Gold Metallic Yellow dimanakah Black Gold Metallic Yellow itu jadi kalo kalian perhatikan kan ya ada garis nih set-set set-set ini tuh warnanya Black dan glitternya itu apa ya warnanya itu Gold guys dan emang lebih ke Metallic gitu ya lebih lebih ke elegan biasanya nih yang suka pake-pake warna Black Gold Metallic kayak begini emang orangnya tuh yang berwibawa gitu orangnya tuh berani banget guys dan untuk meredem ke kesangaran ini dia dipadukan dengan warna-warna yang warna-warna remaja gitu kayak biru muda ini terus ada kuningnya juga kan ada kuningnya juga guys di depan jadi kayak kayak semangka kalo kata bangsa emang kayak semangka guys tuh gue gak tau sih ini apaan nih soalnya tuh ini tuh di dalemnya tuh kayak ada gambar-gambar gitu cuman gue gak familiar sama gambarnya dan ada angka nomor dari si pembalap ini juga dan ada nama designernya juga nih Starline dan ada gambar sirkuitnya kan itu sirkuitnya sih yes ini ada gambar sirkuitnya juga dan ada tulisan nih Bernou GP special edition wow dan tuh aja ada logonya NHK 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 dia tumbih loh di belakang gak ada logonya keren loh bagus dia tidak memenuhi tempat berarti ya guys motifnya agak rame tapi ada dua perpaduan dari perpaduan yang elegan mewah sangar terus ada juga perpaduan dari motif yang imut yang lucu mungkin biar balance kali ya jangan gak sangar-sangar banget tapi gak imut banget gitu dan kita langsung move aja ke facialnya facialnya ya karena ini half-face jadi biasanya kan rata-rata tuh half-face masih suka cembung ya guys dan ini cembungnya tuh ke depan sing ke depan gitu jadi dia gak terlalu emang bulat nih helm ini guys dan jadi ini cara bukanya juga gampang banget dia juga gak ini gak ada tuasnya loh tidak ada tuasnya yang namanya juga helm half-face karena emang emang simple emang juga half-face emang tujuannya kan tujuan utama helm half-face tuh ya simple gak sih didesain secara simple oke oh ada tahapnya nih ada kerekat 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 tuh ada berapa tuh satu dua tiga empat lima satu eh satu dua tiga empat lima ada lima tahap guys untuk visornya jadi kalian bisa sesuai sama sesuai kebutuhan gitu kan dan untuk ventilasinya ini lumayan banyak loh ventilasinya nih pertama ada di bagian depan bukan di atas kepala banget tapi agak ke depan dikit nih ada dua dan ini lumayan gede guys untuk ventilasinya dan tuasnya lumayan enak ya gak seret banget dan gak yang ngelos banget gitu loh yang gak gampang ngelos tidak jadi tenang aja nah di bagian belakang juga ada nih ventilasinya nih tuasnya kecil tapi gue suka deh sama tuas yang kecil kayak gini karena menurut gue emang lebih enak aja sih lebih gampang enggak gampang enggak gampang api enggak gampang melesit itu ibaratnya ini juga gampang buat nih guys tuasnya guys dan lumayan gede ini tuh guys dan di belakang juga ada ini satu dua jadi ini bisa dibilang untuk ukuran half face ventilasinya banyak loh oke lanjut kita move ke bagian dalam nah karena ini half face jadi akan terlihat simple banget dan ini busanya untuk half face ini lumayan lumayan padat ya guys tapi ini empuk guys dan banyak juga bolong-bolongnya tapi dipadu padat padu padakan ya dipadukan dengan semi-semi kulit ya dan untuk kunciannya dia yang dan kunciannya dia micro lock guys ini gue kasih lihat ya ting nah seperti itu mudah banget karena mempasti target pasarnya untuk dipakai dalam aktivitas sehari-hari oke sekarang saatnya mau gue timbang dan akan gue fitur oke sekarang saatnya gue timbang ini ukurannya L dan tanpa manual book 1.300 1.300 coba menurut kalian untuk ukuran half face 1.300 itu berat atau enggak oke tadi udah gue jelasin fiturnya dan udah gue sedikit spill juga tentang pembalap mantan pembalap beliau dan sekarang mau gue sebutin harganya dan kan pasti akan langsung nebak ini bahan dasarnya apa oke untuk helmnya NHK R6 ini kita bandrol dengan harga Rp. 505.000 guys Rp. 505.000 dan untuk visornya kita bandrol dengan harga Rp. 60.000 sampai Rp. 95.000 dan untuk spoilernya ini sekitaran aja soalnya kalau misalkan emang salah ini bisa dibujarin sama editor kita biasanya spoilernya itu kita jual seharga Rp. 95.000 ya sekitar segitulah kurang atau lebih nanti harga benernya akan dibenerin lagi sama editor kita kalau ada perubahan ya sekitar segitu aja lah kalian kalau mau nabung ya tabung lah sekitar segitu oke jadi kalau usahakan kalian mau beli helm ini jangan lupa datang ke toko alamatnya ada di keluarga dia Green Galaxy bakal di selatan atau langsung search aja di Google Maps nanti pasti bakal dialahin ke toko kita dengan aman dan ingat kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam dan kalau usahakan kalian mager atau rumahnya jauh tenang kita punya marketplace banyak banget linknya udah ada di description box jadi jangan lupa di like, comment, share and subscribe gue Tami kita ketemu lagi kapan-kapan bye-bye